Daniel Marda Richard Calvin, siswa kelas 1 SMP YPPK Wiyung yang tewas terseret banjir di kawasan klaster Bukit Bali, Citralen. Lakas santri Surabaya Jumat pagi disemayamkan di rumah duka di perumahan Palm Pertiwi, AT nomor 9, menganti gresik. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan air mata karena korban dikenal cerdas, selalu ranking di sekolah dan humoris. Jumat pagi, jenazah Daniel Marda Richard Calvin, 13 tahun, masih disemayamkan di rumah duka di perumahan Palm Pertiwi, nomor 9, menganti gresik. Kedua orang tua dan teman dekat korban melakukan doa terakhir sebelum siswa SMP kelas 1 Wiyung tersebut dikebumikan. Yohanes Marcus, 40 tahun, sang ayah terlihat tegar, namun sang istri tak kuasa menahan air mata. Bahkan teman-teman korban yang turut berdoa pun berurai air mata. Menurut Yohanes Marcus, musibah yang terjadi kamis sore sekitar pukul 17.30 WIB terjadi usai dirinya menjemput kedua anaknya pulang sekolah di Wiyung, Surabaya. Namun saat melintas kawasan klaster Bukit Bali Citralen, lakar santri Surabaya, hujan deras mengguyur. Jalanan pun dipenuhi banjir yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Yohanes Marcus dan kedua anaknya mogok. Saat menuntun sepedanya itulah, sekitar 10 menit kedua anaknya lepas dan terseret ke parit atau gorong-gorong selebar 6 meter. Marcus baru sadar setelah Richard Calvin berteriak minta tolong, dibantu sejumlah warga yang melintas. Sang adik yang masih kelas 5 berhasil diselamatkan, namun naas tubuh Richard Calvin terseret arus di bawah jembatan dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Ceritakan dok, yang biasa, seperti biasa kan saya terbuka anak saya, keluar dari sekolah itu 3-4, 15 menit. Biasa, biasa, kebiasaan, terus sampai di kapal Singapur itu sampai di jalan yang liru di situ. Saya tuntun sepeda, anak saya di belakang. Saya tuntun sepeda, anak saya di belakang, di jalan yang 10 menit. Saya tidak tahu kejadiannya kemana, ketua anak saya ada di sungai. Cuman yang adiknya yang kecil, yang kelas 5 itu bisa diselamatkan. Cuman yang SMP itu tidak bisa. Karena yang adiknya bisa diselamatkan sebelum masuk di bawah semua. Sementara itu, Sintia Indasari, teman satu gereja korban, merasa kaget dan kehilangan. Meski korban suka usil, namun anaknya baik, penurut dan humoris. Dirinya berharap Richard Calvin tenang di tempat yang baru. Dan keluarga yang ditinggalkan tetap melanjutkan kehidupan seperti biasa. Kaget ya mbak ya? Kaget. Semalam kan tau-tau kan semalam itu sempat diomongin sama keluarga kabarnya gimana. Mak ya gitu. Harapannya apa? Harapannya ya untuk Calvin di sana, dia bisa dapat sempat yang baik. Selalu diberi kesehatan di sana. Dan untuk keluarga yang di sini, tetap terusin hidup seperti biasa. Adik kandung korban yang berhasil diselamatkan saat ini dalam kondisi shock. Rencananya jenazah Richard Calvin akan dikebumikan Jumat siang.